Positif yang lebih lagi dari GMT ini, selain itu sambut fenomena gerhana matahari total, warga Surabaya siapkan acara nonton bareng. Namun perlu berhati-hati saat penyaksikan gerhana, karena menatap matahari langsung ini dapat merusak mata bahkan berpotensi buta. Fenomena gerhana matahari total menarik minat masyarakat di kota Surabaya untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Namun masyarakat khawatir melihat langsung proses terjadinya gerhana akan merusak mata bahkan berpotensi buta. Mengokomodir keinginan warga, Komunitas Surabaya Astronomi Club menggelar acara nonton bareng gerhana matahari total di anjungan Ken Park Pantai Kenjeran. Agar aman, rangkaian peristiwa gerhana ditampilkan melalui sambungan proyektor dengan video streaming. Itu nanti teleskop ini akan disambungkan ke laptop, habis itu kita broadcast. Nah nanti akan ada laptop lain untuk khusus masyarakat masyarakat pengen melihat langsung bagaimana citra matahari itu lebih dekat nanti. Melihat langsung gerhana matahari total memang tidak diperbolehkan karena sinar ultraviolet dapat merusak retina mata. Retina yang rusak parah dapat berujung kebutaan. Karenanya dianjurkan untuk menggunakan kacamata khusus dengan filter anti-ultraviolet. Pada saat terjadi gerhana matahari, saat terjadi matahari sama hitunya menutup jadi satu, kan gelap, saat gelap itu manik-manik matanya melebar. Di situ sinarnya akan masuk. Jadi kalau andai kata orang itu tidak menggunakan kacamata yang dengan UV, nah itu otomatis bisa terjadi kebutaan. Kacamata anti-ultraviolet yang disarankan adalah jenis ND5 dan black polymer. Filter ND5 yang pekat dapat meredam cahaya matahari hingga 1 banding 100 ribu. Gerhana matahari total di Indonesia Rabu besok akan melintasi 12 provinsi. Di antaranya sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan untuk wilayah Jawa dan Bali, gerhana hanya terjadi sebagian. Nitaliana Mahesan Ugraha melaporkan untuk NET. Ya dan fenomena gerhana matahari total ini akan disiarkan langsung oleh NET. Suasana warga sambut fenomena ini juga akan kami rangkum mulai jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya siaran langsung saja, saksikan pula ini live streaming gerhana matahari total di Youtube Official Net News dan juga di website netcj.co.id.